hai 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 Halo guys balik lagi di channel favor kalian channel Anus Toko Satsu channelnya review dan unboxing toys Oke pada video kali ini sama seperti video sebelumnya gua mau unboxing mainan dari masih dari serial mecha blade jadi mereka betul itu gue jelasin lagi semacam mainan gansing yang berputar menggunakan dinamo motor-motor di dalam dan kekuatannya menggunakan tiga baterai A3 seperti itu dan ini adalah namanya spirit ring dari mecha blade buat yang nanya gua dapat dari mana dan belinya berapa duit kalian boleh cek di video yang sebelumnya yang dimana gua beli kedua spirit ring dan disitu gua ngasih tahu berapa harganya per satu PC Oke kita lanjut kita mau nge-review ini dia ini spirit ringnya yang berapa nih yang seri kedua dan gua juga sebelumnya udah pernah unboxing mainan mecha blade yang asli yang gede yang pakai baterai kalau kalian penasaran kalian bisa cek di playlist ini unboxing mecha blade hanya disini aneh tokosatsu Oke ini dia mereknya Apollo atau idon lah apapun itulah dan ini ada logo mecha blade nya dan ini ada penggunanya dan disini ada gambar robotnya nih mungkin robot ini akan keluar pada saat si mecha blake atau si spirit ringnya dimainkan mungkin ya di sini ada stiker stiker tonton film di YouTube agatawan spirit ring wah ini mini spin top fast moving longspintime ini masih segel ya guys baru banget gua beli baru banget ini dia penampakan mainan spirit ringnya sebelumnya sebelum gua buka warna kuningnya tuh lucu ya guys unik gitu dan warna spirit ringnya bukan kuning mainan orange tapi warna holder warna pegangannya warna biru muda biru laut dan disana ada wilnya untuk memutar di media apa media datar nanti saat kamu menekan tombol release ini akan berputar ini namanya pantom 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 itu serta gue hantu ya guys Hai nomor dua justify justison itu kayak ada dua kubu gitu jagoan sama yang penjahat ini aja kubunya jagoan Oh ini untuk nonton ke atas teman-teman teman-teman yang nonton video ini umurnya berapa coba sebutin umurnya di kolom komentar jadi untuk umur enam tahun kebawah nggak boleh katanya Oke kita lanjut ke desain box belakang Apollo spirit ring yang bisa kamu koleksi tapi gue baru punya dua ya ini dan ini cara belum main pasang mini top dan tutup pengamannya putar roda pada permukaan rata atau datar shoot tekan tombol release untuk melepaskan top dan disini ada cara eh bukan cara ini ada hal-hal yang telah perlu dihindari saat bermain spirit ring hati-hati saat mendorong roda agar tidak melakukan yang lain disarangkan untuk memutar roda pada permukaan datar ketika memutar roda jangan menekan tombol release supaya mini top tidak terlepar keluar ketika menekan tombol release selesai kompresi wajar atau geluk dari permukaan karena mereka berkebut kina umurnya terkata standar belakang juga S&I jangan digunakan pada tempat yang banyak debu pasir dan fiber gunakan kain untuk membersihkan mainan ini kain guys kain semua ini untuk referensi di kemudian hari kemudian 17 jenang idon animation terlalu giko ltv jenang China idon choice pengennya ngasihnya nih ini mainan SMU dan SMU teringkatan walaupun berubah oke gitulah langsung aja kita mau unboxing spirit ring di lapang spirit ring pantom 1 2 3 oke ini dia spirit ringnya pantom oke ini dia dia warna orange nya metalik ya guys dalam bout idon dan ini adalah si launchernya aku mau beres-beres dulu mau ngasih dulu ya ini dia launchernya launchernya bentuknya sama seperti yang sebelumnya cuman membedakan tadi sudah gue jelaskan warna dan warna holder jadi guys ini dia cara bermainnya ini kita buka dulu ini spirit ringnya kita masukin kesini lalu si apa ininya pengamaran kita masukin nah kalau sudah bunyi baru kita bisa mainkan di permukaan datar ada gas atau rata yang harus digeser itu ini nya kasih kayak rodanya gitu ya guys ini bahannya kayak rubber gitu kayak menghapus kayak bottomnya beyblade storm pegasis ya semacam itu lah rubber oke langsung aja kita mau mainin ya spirit ring kita puter ops sorry saya gua pegang kesalah balik ap sorry sorry go ini seperti ini guys ini ga berisik ya guys oh silent gitu ya mungkin karena gua pake permukaannya kan permukaan kain untuk gua bikin video seperti biasa ini juga ga terlalu berbahaya juga karena permukaannya ga tajim dia tumpul jadi aman untuk anak-anak soalnya kita coba coba kita mau mainnya lagi coba kita mau mainnya lagi coba kita mau mainnya lagi Spirit Ring di Serial Mechablade Oke jangan lupa untuk like video ini guys kalau kalian suka dan jangan lupa komen kalau kalian juga punya mainan semacam Mechablade atau Spirit Ring Mechablade Kita sharing bareng, kamu bisa komen di kolom bawah komentar dan jangan lupa share ke teman-teman kamu yang juga main Mechablade atau punya mainan lainnya Dan jangan lupa untuk subscribe channel Anastokosatsu dan klik logo belnya agar kalian mendapatkan informasi terbaru video dari channel Anastokosatsu Sambil saja guys, thanks for watching, bye bye